Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel Pipel Ari Dekuhi Oke teman-teman di video kali ini Saya akan berbagi tips dan tutorial Buat teman-teman yang ingin login ke akun whatsapp lama teman-teman Yang dimana nomernya sudah tidak aktif Ataupun kartunya sudah hilang Oke teman-teman sebelum kita lanjut ke tutorialnya Pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe di channel ini Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan update video-video terbaru dari channel Pipel Ari Dekuhi Oke teman-teman jika sudah mari kita mulai tutorialnya Oke teman-teman ini adalah tampilan awal dari kita bisa mendaftar Atau membuat akun di aplikasi whatsapp Nah disini saya contohkan kita akan login menggunakan nomor yang sudah tidak aktif lagi Ataupun kartunya pun sudah hilang teman-teman Oke teman-teman disini untuk bahasanya kita pilih bahasa Indonesia ya Kemudian disini langsung saja kita pilih setuju dan lanjutkan Nah disini kita masukkan nomor lama akun whatsapp kita yang nomornya sudah tidak aktif Ataupun kartunya sudah hilang teman-teman Nah jika sudah memasukkan nomor handphone langsung saja kita pilih lanjut Kita tunggu sebentar Nah disini ada keterangannya apakah ini nomor yang benar kita pilih yang ya Ini sebagai contohnya saja ya teman-teman Nah disini kita diminta untuk memverifikasi ya Nomor handphone yang kita masukkan tadi agar kita bisa login teman-teman Nah jika sudah sampai di tahap ini tentunya teman-teman ada yang bingung ya Gimana cara menerima kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor yang lama kita teman-teman Sedangkan nomor kita ini sudah tidak aktif dan kartunya pun sudah hilang Oke untuk tip dan langkah selanjutnya disini kita keluar dulu ya dari aplikasi whatsapp ini Nah disini teman-teman langsung saja buka aplikasi google chrome Oke di kolom pencarian ini kita ketikkan hubungi whatsapp ya teman-teman Nah maka tampilannya akan seperti ini Disini teman-teman pilih yang pertama hubungi whatsapp Nah maka tampilannya akan seperti ini teman-teman Nah kita scroll ke bawah Nah disini kita isi beberapa kolom yang sudah disediakan disini Disini yang pertama kita isi dulu bagian nomor ya nomor telepon Disini sudah pas yang pertama Indonesia dengan kode plus 62 kita ya teman-teman Oke kemudian kita isi nomor handphone disini nomor handphone kita Nah jika sudah selesai selanjutnya kita isi bagian kolom email ya teman-teman Oke saya isi dulu untuk emailnya Dan pastikan juga ya teman-teman email disini masih aktif teman-teman Artinya teman-teman bisa mengakses email ini ya Bila nanti dikirimkan kode verifikasinya Nah di kolom kedua ini kita diminta untuk mengisi konfirmasi alamat email Nah ini sama saja ya teman-teman Sama saja seperti email yang kita isi pertama ini teman-teman Itu emailnya sama Nah oke kemudian selanjutnya bagaimana Anda menggunakan whatsapp Disini teman-teman pilih yang android Kemudian di bagian bawah kita scroll lagi Nah disini kita isi ya teman-teman Disini juga ada keterangannya silahkan masukkan pesan Anda di bawah Nah disini kita masukkan pesan yang akan kita kirim ke whatsapp ya teman-teman Sebelumnya saya sudah menyalinnya Disini saya pilih saja tempel ya untuk menyalinnya disini Nah untuk pesannya disini teman-teman bisa karang sendiri ya Mau kata-katanya seperti apa Intinya disini ada keterangan yang menunjukkan bahwa Nomor teman-teman ini sudah tidak aktif Seperti itu ya Dan teman-teman juga ingin mengembalikan akun lama Teman-teman seperti itu Nah jika sudah seperti ini Ini cuma sebagai contoh ya teman-teman Kata-katanya teman-teman juga bisa Membuat kata-kata lainnya juga bisa Nah setelah selesai seperti ini Teman-teman langsung saja pilih langkah selanjutnya Maka tampilannya akan seperti ini Setelah itu teman-teman pilih di bagian kanan bawah Kirim pertanyaan Kita klik Setelah mengirimkan pertanyaan ke pihak whatsapp Teman-teman perlu menunggu 3 hari waktu kerja ya teman-teman Untuk mendapatkan kode verifikasi Yang dikirimkan ke alamat email Yang kita isi tadi ya teman-teman Jadi pastikan alamat email teman-teman Yang teman-teman isi tadi Itu masih aktif dan masih bisa diakses ya teman-teman Jika dalam waktu 3 hari Teman-teman masih belum mendapatkan kode verifikasi Untuk login ke nomor lama teman-teman Nomornya yang sudah hilang tadi Ataupun kartunya yang sudah tidak aktif Teman-teman bisa langsung Menuju ke kantor gravari terdekat di kota teman-teman Untuk mengaktifkan kembali nomor lama teman-teman Yang sudah tidak aktif Jadi biasanya itu kita diminta Seperti identitas kita Seperti KK ataupun KTP Dan mungkin ada biaya tambahan Untuk kita mengaktifkan nomor lama kita Yang sudah tidak aktif tadi teman-teman Dan jika nomor lama teman-teman Sudah berhasil diaktifkan kembali Maka teman-teman sudah bisa melakukan Login kembali di Whatsapp teman-teman Nah seperti itu ya teman-teman Cara mengembalikan akun Whatsapp nomor lama kita Dimana nomornya yang sudah tidak aktif Ataupun kartunya yang sudah hilang Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Jika teman-teman memiliki pertanyaan Atau request tutorial berikutnya Silahkan komen di kolom komentar Semoga video tutorial ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.